bahasa Yunani yang kita bahas bahasa Yunani Yunani kamu membawa dalil bahasa ramai lu seharusnya kamu jelasin duluan bahasa ramai itu karena udah kubilang bahasa ramai ini bahasa smith yang dituturkan di tempat tengah nggak bisa memutar-mutar ya lo kok kalian yang mutar ini kok gimana jelasnya mau mengajari Oh kenapa kenapa takut bahasa Yunani dibahas bentar Arab janganlah potong-potong kau tadi ngomong didengarkan kenapalah anda harusnya anda itu menjelaskan gini loh bahasa Arab itu dari arah maik ini ceritanya ini 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 gitu kau lari kemana lagi kamu mengajari atau mau mau apa menjebak kok menjebak ini kita polos-polos aja pun bahasa larilah kau kekitab orang lain luku kita polos-polos aja belum kau bahas jadi gini lagi oke gini-gini wajaranmu jangan panik jangan suka muter-muter santai santai jangan panik kamu nggak jelas ini bahasa Yunani yang banyak orang-orang baru bahasa kita bahas dari arah maik bahasa Arab sama arah maik sabar itu aja belum tumpang Oke sabar-sabar silahkan bersalah apa yang ingin kamu sampaikan gini Bang cuma bilang kalau bahasa ya memang ada catatannya bahasa Arab induknya memang bahasa arah maik Oke coba kita babak Bilih kalau bom Bilih bisa buka Kristen Kenapa ketika Kristian Friends menarasikan menaraskan ayat Al-Quran dengan induknya bahasa arah maik nah dengan kalian itu marah katanya Arab tidak ada hubungannya sekarang anda menarasikan bahwa Arab itu arah maik untuk menjatuhkan bahasa Alkitab Yunani Anda itu standar ganda Bang Jumat kenapa ini ini kita berbicara mengenai bahasa abraham maik bahasa keturunan daripada abraham kenapa panik ketika mana ada bahwa abraham maik Bang kawan dada aja Bang Jumat mana ada bahasa abraham maik udah jawab dulu jawab dulu jawab dulu mulai-mulai kamu itu bertakjaya oke mana ada bahasa abraham maik panik-panikan kan karena kitabmu berbahasa Yunani kan bisa bahasa ramai panik kita berbahasa Yunani ya oke sabar-sabar di Gurunda lho kenapa dia hilang nah dia takut soalnya di hai 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 berdengar Kak Iya ada itu pertama kali disahadatkan diislamkan di mana di waktu si Katam lagi sholat Jin itu berkerumuran dengan dia gitu kenapa dia nggak naik hai 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 cek 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 oke 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 sip sip oke ya suara saya udah ngomong Kristen silahkan iya iya gimana gimana teman-teman saya punya pertanyaan ini anda kan membahas bahasa ini oke bil anda kan hebat tuh bil saya mau belajar nih bagus kalau kamu belajar jadi pindah kelar ya Gurunda Iya kamu yang Gurunda sekarang aku nguritmu Oke begini ya kalau saya tidak tahu saya katakan tidak tahu ya iya iya nggak papa oke 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 kalau bahasa Arab itu bil itu adalah bahasa yang berkembang dari bahasa Aramaik yang dahulu banyak digunakan di kawasan Palestine dan digunakan Nabi Ibrahim beserta Hai mana bahasa Arab jadi bahasa Aramaik kadang-kadang si Jumat biarkan dulu dia berkreasi mana dia enggak biarin biarin ke kak mana dia ini bukan hilang loh maklum maklum biasa takia begitu turun dia ngilang kok di layar kok nggak keluar ya sih itu cuma itu calon-calon masuk Kristen nanti like bagus itu makanan itu kayaknya Kak itu tuh tuh saya sudah type nanti kakak baca itu banyak sih banyak-banyak ayatnya tentang jin-jin iya jangan di-kick lah hostnya siapa nih kok main kick nggak usah di-kick siapa yang kick kamu ada hostnya memutuskan gitu anda memutuskan gitu makanya kalau beli signal yang bagus beli telekom share sana baru naik ke komentar saya udah 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 kita mulai kita mulai kita mulai kita mulai kita mulai jadi saya katakan bahasa Arab itu adalah bahasa yang berkembang dari bahasa Abrahamaik ngerti bahasa Abrahamaik kan teman-teman bahasa keturunan dari Abraham ada tiga bahasa mereka tuh ya ada Ibradi ada Aram ada Arab dengan kan jadi kalau Al-Quran kemudian anda temukan ada literasi yang berasal dari bahasa-bahasa terdahulu dari keturunan Abraham itu wajar nah sekarang pertanyaan saya nih kepada saudara apa hubungannya kira-kira para nabi keturunan Abraham dengan bahasa Yunani bahasa pagan yang ada di dalam kitab saudara silahkan oke yang kamu saya mau lihat dulu kamu tahu nggak oke bahasa Aramaik bahasa Aramaik itu menurut kamu bahasa apa sudah nggak usah kamu ajari saya saya mau bertanyaan saya belajar bahasa eh gitu caranya Bilih guru saya nih ada sangkut aduh jadi begini guru udah mau katakan ya bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani tidak ada sangkut pautnya dengan bahasa Arab eh udah nggak usah kesana kamu mau salto kemana pun nggak bisa kamu sangkut bahasa Aramaik itu bahasa apa nah sekarang bahasa Yunani lo yang kita bahas eh guru eh guru bahasa Yunani yang kita bahas bahasa fokus fokus iya justru kita fokus bahasa Aramaik bahasa Aramaik dulu bahasa Yunani bahasa Yunani dulu eh 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 takut ya kitabnya dalam bahasa Yunani itu ya fokus fokus dulu Aramaik sama Arab saya jelaskan saya jelaskan bahasa Aram ya bahasa Aram itu bahasa Timur Tengah bahasa Sumit oke bahasa Arab bahasa Timur Tengah oke nah sekarang bahasa Yunani itu dari mana kok bisa-bisanya kitabmu menggunakan bahasa Yunani ya jawab dulu itu silahkan oke ada yang bisa menjelaskan bahasa Aramaik itu apa hahaha kok lari karena bahasa Yunani yang kita bahas bahasa Yunani Jumat kamu membawa dalil bahasa Aramaik loh seharusnya kamu jelasin dulu bahasa Aramaik itu kan udah aku bilang bahasa Aramaik itu bahasa Sumit kamu lari lari yang dituturkan di Timur Tengah enggak kebisahan memutar-mutar ya loh kok kalian yang mutar ini kok sudah menjelaskan gimana kau mau mengajari orang kenapa 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 takut bahasa Yunani dibahas bentar janganlah potong-potong kau tadi ngomong didengarkan kenapalah anda harusnya anda itu menjelaskan gini loh bahasa Arab itu dari Aramaik ini ceritanya ini 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 gitu kau lari ke mana lagi kamu mengajari atau mau mau apa menjebak kok menjebak ini kita polos-polos aja pun bahasa lari lari kau kekitab orang lain lo kekitab orang lain bahasa Aramaik aja belum kau bahas jadi gini lagi jangan panik jangan suka muter-muter santai-santai jangan panik kamu nggak jelas ini bahasa Yunani yang banyak orang kita dengar lu bahasa kita bahasa dari Aramaik bahasa Arab sama Aramaik itu aja belum tuh masai oke sabar-sabar silahkan masalah apa yang ingin kamu sampaikan gini bang Sumba bilang kalau bahasa iya memang ada catatannya bahasa Arab induknya memang bahasa Aramaik Aramaik oke coba kita bang Billy kalau bang Billy bisa buka Christian fast kenapa ketika Christian fast menarasikan 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 ayat Al-Quran dengan induknya bahasa Aramaik nah dengan kalian itu marah katanya Arab tidak ada hubungannya sekarang anda menarasikan bahwa Arab itu Aramaik untuk menjatuhkan bahasa Alkitab Yunani anda itu standar ganda bang Sumba ya Allah kenapa ini ini kita berbicara mengenai bahasa Abraham Maik bahasa keturunan daripada Abraham kenapa panik ketika mana ada bapak Abramaik bang kau adada aja Bang Jum'ah mana ada bahasa Abramaik udah jawab dulu jawab dulu jawab dulu mulai mulai saya jelaskan kamu itu bertakjian mana ada bahasa Abramaik panik-panik kan karena kitabmu berbahasa Yunani kan panik kita berbahasa Yunani jadi oke sabar sabar di Gurunda lho kenapa dia hilang nah dia takut soalnya kayak gini cepek itu pernah menaksirkan Alquran dalam bahasa Arab Maik induk dari Alquran dan itu merujuk ke Kristen biarin aja dia Kalina jangan dianu biarin aja dia masuk bukan bukan itu maksud saya teman-teman dia kan misinya jadi satu-satu aja bicara kita hilang jangan biarin aja dia jangan jangan main jangan main kick jangan main kick nggak baik kalau main kick itu pengecut namanya itu ya kalian kan banyak disini bukan saya pengecut apalagi ada Lina Wijaya sempung hujat ini santai santai gini cuma kalau turun sendiri kamu bilang di quick jangan gitulah kamu kok lari sendiri sejak kapan saya kabut dari kalian eh kalian semua kalian berjuta-juta semua tidak akan lari apalagi kalian yang sudah tergelam bicara dulu eh eh kalian yang lagi KO ini kok saya yang lari pula ayo kita bahas bahasa kita mau bahasa Yunani ini yang tersebut nah anda sendiri yang aduh sabar bro bro sabar bro dia dikik ke saya saya Kristen tidak boleh bohong kalau saya bilang tidak tidak makanya aku bilang biarin dulu dia nggak usah disimpan dia disimpan tadi yang tertip ngomongnya beraturan yang tertip nah makanya aku bilang sabar oke si Suma ini butuh belajar ya Adinda Suma ya yang pertama ya kamu harus tahu bahwa Aramaik itu Suma itu adalah bahasa ibrani kuno oke ini guru guru kasih belajar yang kedua tidak ada yang disebut dengan bahasa ibrahim bahasa bahasa ibra 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 atau apa itu nggak ada itu Abraham itu nggak ada bahasa Abraham itu bahasa apa itu ah kau ini ada-ada aja ya oh yang ketiga bahasa Semit itu tidak ada sangkut pautnya dengan bahasa Aram dan bahasa ibra nih aduh kamu ini datang-datang jangan bikin malu saya sebagai gurunda kamu nih kamu lihat ini bahasa Semit merupakan sebuah kelompok sebuah kelompok ya bahasa yang di di apa ini apa ini dipertumbuhkan oleh lebih dari 200 juta jiwa ha kamera nggak buka dia tidak aduh tunggu jadi yang kamu harus santai-santai santai ya ya oke gimana-gimana gimana gurunda itu oke aduh aduh oke jadi yang pertama bahasa Aramaik itu artinya bahasa Ibrani kuno oke yang kedua tidak ada bahasa Abramaik itu nggak ada oke saya hanya simpulkan bahasa keturunan Abraham maksudnya tunggu nggak ada nggak ada bahasa bahasa keturunan Abraham itu nggak ada jangan mengada-ada yang kedua bahasa Semit itu artinya merupakan sebuah kelompok bahasa yang dituturkan oleh lebih daripada 200 jiwa ya terutama di Timur Tengah Afrika Utara Afrika Timur rumpun ini merupakan cabang rumpun timur laut bahasa Afro-Asia yang merupakan satu-satunya ya yang dibutuhkan di Asia jadi itu kalau dalam bahasa Semit ya kamu belajar dulu bahasa Semit jadi tidak ada sangkut paut bahasa Semit dengan bahasa Ibrani oke paham mulai panik bahasa Ibrani bahasa Semit apa sih ngomong apa sih bahasa Semit tidak ada sangkut paut dengan bahasa Ibrani aduh sekarang gini sekarang gini saya tanya sama saudara bahasa Timur Tengah itu ada berapa satu nggak usah belajar bahasa di sini kamu sudah baca sendiri nggak bahasa Semit bisa nggak kamu uraikan bahasa Semit kalau giliran ditanya kayak gitu panik dia oh sudah ya bahasa Semit itu tidak ada sangkut paut dengan bahasa Ibrani bahasa Aramai sudah jangan kepaksa-paksakan oke apalagi bahasa Abramai nggak ada oke nah sekarang kita bahas bahasa Yunani yuk berani nggak itu ada ada si Lida Wijaya yang ngakumur tadi ayo bahasa Yunani bahasa kitab kamu itu asal-usulnya dari bahasa mana Nabi mana yang menuturkan bahasa Yunani coba saya ingin tahu yang pertama Suma ya ya yang pertama Nabi kamu ini nggak jauh aduh kita bahas bahasa kitab ini bahasa kitab bukan bahasa Yunani nah Nabi mana yang menggunakan bahasa Yunani sabar sabar ya coba yang murtadin ini si Lina Wijaya ini murtadin yang palsu ini tunggu tunggu sabar sabar dia kik kamu bukan salah saya ya 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 kalau kamu melanggar yang tadi bukan dia yang kik ya kalau kalau kalina emosi jangan salah loh dari bukan begitu daripada kamu hanya menghujat wanita hargailah ya bu jangan salahkan saya saya lepas tangan Bang Bill naikkan kakak tadi kakak Kristel tadi oke 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 kita bahas bahasa Yunani Nabi mana yang menuturkan bahasa itu Sorates itu mengkultuskan bahasa ya Kristen tidak bro oh tidak ya tidak tidak mengkultuskan bahasa bro makanya kitab kami kami terjemahkan dalam berbagai bahasa oh gitu nah ya mengkultuskan bahasa itu Soraster kamu juga begitu ya mengkultuskan bahasa ya enggak saya cuma tanya Nabi mana yang menggunakan bahasa Yunani loh sekarang saya tanya kamu kamu mengkultuskan mengkultuskan bahasa enggak eh kenapa larinya nah larinya bertanya iya kan kamu kan mengkultuskan bahasa iya kan kalau kami enggak itu masalahnya bro oke jadi jangan Bang Bill naikkan itu itu Malikil saya turun ya ya iya 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 udah biar seru nih ceritanya nih ada si Jumbo nih biar jadi nggak bisa ya nggak bisa ya kalian menjawab Nabi mana yang mau digunakan eh naikkan Bang apa Malikil Malikil Nabi mana yang menggunakan bahasa utar bahasa Yunani itu coba 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 Okay Nabi mana yang menggunakan bahasa Yunani kan itu pertanyaan saya yang pertama kamu bicara Nabi kan Kamu gak tau loh apa arti Nabi Astagfirullahaladzim Kenapa lagi kata Nabi Kau kayak papipo kau Udah bahas aja Nabi mana Itu kalau Dengarkan Bil Bil Kalau kitabmu itu firman dari Tuhan Tentu ada Nabi yang menerima Nah sekarang saya tanya Nabi mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani Ayo Sampai keriting kalian Jadi begini Menurut kalian 100% Kitab itu Perkataan Tuhan 100% Tidak begitu Motode daripada Alkitab kami Tidak Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri Kecuali firman Tuhan Gimana tuh Makanya saya tanya Kitab kalian itu Nabi mana yang menerima dalam bahasa Yunani Tidak Ayo dan Dutan Yang pertama Oke Alkitab itu Alkitab Alkitab Biblos Ngapain bahasa Arab Biblos Begitu Logos Oke Ada juga Logos Kok ada Logos Namun Lihat Ini kita berbicara Nabi Bili Penerima firman itu Nabi Bibli Kitab Kitab menurut Islam Wahyu Wahyu Segini rendahnya Ajaran Kristen Ini ya Ilmunya ya Loh Kamu harus Alhamdulillah Kalian hebat Bujat Dasar pijakan ilmu terhadap Bible Aja kosong Kalian Nabi mana yang menerima dalam bahasa Yunani Kitab kalian Loh Kalau tidak ada Berarti kitab kalian Bukan firman Tuhan Kan gitu Loh Sabar bro Makanya kamu paham Konsep penulisan kitab dari Kitab Yang menerima firman Yang menerima firman dari Tuhan Namanya apa Bill Yang menerima firman dari Tuhan Loh Apa Yang menerima firman dari Tuhan Namanya apa Makanya Kamu harus paham dulu Arti Nabi Arti Nabi pula Aku bahas Bill Konsep penulisan kitab itu Berbicara tentang siapa Tuhan Dan bagaimana Tuhan Bagaimana karunia-karunia Tuhan Kepada mereka Mereka tulis bukan 100% Alam bicara Kemudian mereka dikte Menurut kitab kamu Itulah firman Allah Itu menurut selera kamu Bill Kitabnya orang Yahudi Kejadian 12 nomor 6 Jika di tengahmu ada Nabi Aku Tuhan Menyatakan diri kepada mereka Nah sekarang Sekarang Nabi mana yang menulis kitab Dalam bahasa Yunani Iya Kamu bilang tadi kitab Yahudi Memang Yahudi ada kitab bro Ada Kitab Yahudi Kitab Yahudi Kitab Yahudi Taurat Zabur Allah Basmur Itu kitab Yang Yahudi Talmud Bro 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 Ya Bill Yahudi itu Kamu gak jadi Menjadi guru Kupi Yahudi Habis Pintah Habis Kertas Ada Poin Ya Ada Kapan Baru Taurat Adanya Kapan Kapan Taurat Itu Ada Kapan Nah Jangan Kamu bilang Taurat Ini Kitab Yahudi Sedangkan Yahudi Taurat Sudah ada Baru Yahudi Itu ada Kamu ini Gak pernah nyambung Dari tadi Pembicaraan kita Sesuatu Nabi Mana Yang menerima firman Dalam bahasa Yunani Ingat Ingat pendiri Agama Kristen Di dalam Kisah Rasul 26 Nomor 14 Lalu Kami rebah Ketana Aku mendengar Suara yang Mengatakan Kepadaku Dalam bahasa Ibrani Bosa Kau Pendiri Pendiri Agama Istilah Agama Itu Abad Berapa Abang Ini Putar Sejarah Menarasikan Sejarah Aja Kacau Eh Dengarkan Kisah Para Rasul Di dalam Kitab Mubat 26 Nomor 14 Mengatakan Yesus Berkata Dalam Bahasa Ibrani Kata Pendiri Agama Saya Tanya Nabi 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 Yang Menerima Kitab Dalam Bahasa Kalau 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 Itu Tidak Maksud Dalam Bahasa Keturunan Ibrahim Abad Berapa Ayo Istilah Agama Aja Mungkin Lina Wijaya Bisa Bicara Kitab Yudani Itu Diterima Oleh Nabi Siapa Saya Pengen Tahu Saya Tanya Istilah Agama Tahun Berapa Kristen Tahun Berapa Jadi Jangan Membangun Narasi Kebohongan Di Sini Ya Bang Nabi Mana Yang Berfirman Kepada Penulis Kitab Kristen Jawab Aja Kalau Begitu Jangan Membangun Narasi Kebohongan Pendiri Kristen Anda Sudah Sadar Kalau Tulisan Di Kitab Anda Itu Bukan Dari Nabi Sudah Sadar Belum Belum Juga Sadar Ya Udah Kalau Gitu Tunjukkan Nabi Mana Yang Menderima Firman Dari Tuhan Dalam Bahasa Yunani Banyakan Narasi Nanti Lagi Saya Kalau Udah Kayak Gini Tanda Tandanya Saya Sedang Mengeritik Narasi Abang Kalau Lina Kalau Di Kom Apa Di Kom Nya Wih Sohebat Disini Bisu Anda Tidak Mau Dikritik Narasinya Anda Enggak Ini Pertanyaan Yang Sangat Mendasar Biar Kita Sampaikan Injil Kepada Seluruh Mahluk Loh Bible Itu Diterima Oleh Nabi Siapa Dalam Bahasa Yunani Gitu Takut Terlihat Bodoh Takut Terlihat Bodoh Jadi Kristen Itu Bukan Agama Rupanya Lalu Apa Kalau Bukan Agama Kristen Itu Kumpulan Apa Itu Narasikan Kebodohan Oh Gitu Narasi Kebodohan Kristen Itu Baru Tahu Aku Narasi Kebodohan Narasi Kebodohan 1 Korintus 4 Nomor 10 Kami Bodoh Karena Yesus Itu Maksudnya Ada Ini Menarasikan Kebodohan Udah Ada Memperbodoh Ini Ada Sebuah Kitab Dipakai Untuk Memurtadkan Orang Ditanya Ini Kitabnya Diterima Oleh Nabi Mana Dalam Bahasa Yunani Kok Gini Caranya Kalian Naikkan Lagi Dua Kristen Teman Teman Bil Naikkan Si Siapa Kiamat Atau Siapa Kek Naikkan Kesini Atau Maliki Herdi Siapa Kek Yang Bisa Jawab Pertanyaan Ini Karena Ini Penting Ini Penting Yunani Yang Diterjemahkan Kalau Agama Kalian Itu Benar Tentu Ada Nabi Yang Menerima Dalam Bahasa Yunani Saya Pengen Tau Nabi Mana Silahkan Siapa Nama Nabi Menarasikan Pendidikan Agama Kristen Loh Itu Di Antioquia Pertama Kali Disebut Kristen Itu Siapa Apa Paulus Ada Di Antioquia Paulus Ada Sejarah Nggak Ada Tau Sejarah Nggak Kok Paulus Kok Paulus Sebentar 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 Saya Lari Dia Nggak 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 Saya Turunkan Dia Saya Kik Dia Untuk Sementara Saya Diblokir Sama Billy Aduh Bill Bill Kita Tengok Aduh Lagi Saya Diblokir Sama Billy Teman Teman Aduh Teman Teman Sekalian Kita Diblokir Kita Dikik Abis itu Diblokir Merepet Mereka Ya kan Aduh Pare Ini teman Teman Kristen So So Hebat Bahas Bahas Islam Gitu Alah Alasan Adap Alasan Adap Bilang Aja Kenapa Main Kick Kenapa Main Kick Atur Atur Timer Kalau Memang Ini Atur Timer Jangan Main Shred Lah So Cantik Naikkan Saya Lari Semua Temannya Masih Mau Bahas Bahasa 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 Ini Bahasa Itu Naik Bang Langsung Naik Kan Murid Murid Sudah Pada Lari Coba Berani Nggak Dia Naikkan Aku Loh Kok Meng Kamu Kamu Itu Menyembak Kamu Aturan Nomor Satu Tengah Mulai Satu Jangan Kau Menying Nama Lina Wijaya Di Komal Saya Kamu Akan Hilang Kenapa Kenapa Dia Nomor Satu Tengah 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 Itulah Jahatnya Kamu Hilang Saya Tengah Yang Jamin Kamu Hilang Saya Tengah Kembalikan Oke Kembali Ke Tengah 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 Jangan Kamu Menyinguh Nama Itu Ya Hilang Kan Sudah Dibilang Sudah Sudah Bini Tengah Sudah Congor Nha Busuk Sekali Ntar dijelaskan juga Nggak mau dengar Iya Tuhan Iya yang mau cari konten saja itu Bang Billy Jadi setiap room kan sudah ditolak Sorry ya teman-teman ya Yang di bawah ini kalian harus lajar Mana orang Ya teman-teman Saya di blokir permanen Sama Billy gitu ya Udah mulai ketakutan mereka Oke Jadi teman-teman muslim Mungkin ada yang bertanya Kenapa saya harus masuk di komal-komal seperti ini Ya Karena komal-komal ini suka menghujat Allah Suka melakukan penipuan data gitu Jadi kita harus mencerdaskan yang lain Jadi jangan keberatan lah Kenapa Bang Zuma nggak ada manfaatnya kayak gini Ya adalah manfaatnya Jelas ada manfaatnya Supaya orang lain itu tahu Bahwa ternyata Mereka selalu memframing Bayangkan aja coba Anda dengarkan Bahasa Arab itu bukan bahasa Dari keturunan Ibrahim Sekarang aja saya mengatakan Bahasa Abraham Supaya mereka tahu Bahasa Arab itu Adalah bahasa keturunan Keturunan daripada Abraham Itulah yang disebut bahasa Semit Bahasa Aramaik Bahasa Aramaik Bahasa Semit itu ada tiga kan Ibrani Aram Dan juga Apa Bahasa Aram Oh nggak cocok Kalau Anda mengatakan Nawaitu itu mau bicara baik-baik dengan saya Harus Anda berada di komal yang baik-baik Anda mau bicara baik-baik di komalnya Bili ke saya Mana bisa Buktinya saya bisa berbicara baik-baik dengan Kristen-Kristen yang lain Yang tidak menghujat Nabi mana Yang kemudian Menerima firman Dalam bahasa Yunani Kalau agama kalian itu betul Sudah pasti kalian bisa menguraikan dengan baik Itu kesempatan untuk penginjilan Tapi buktinya tidak Aduh gimana ini Oke teman-teman Saya belum puas Sebelum Bili tersungkur Saya akan masuk Dengan akun saya yang lain Bisa menjawab Tapi ngarang bebas Jadi Jadi karena Karena bangsa Israel dalam penjajahan bahasa Yunani Maka nabinya menerima firman dalam bahasa Yunani Begitu Aku berfirman kepadamu dalam bahasa penjajah Allahu Akbar Biar tahu Ini sangat penting Menurut saya Kalau teman-teman tidak penting Ini penting Kenapa penting Kita harus melihat Dari pandang yang berbeda Bahwa saya ketika firman Tuhan itu betul Adalah firman Tuhan sesuai dengan yang Yang dinarasikan kitab-kitab terdahulu Maka sejatinya Nabinya Kudu menggunakan bahasa kaumnya Oke Kaumnya Nabi Isa Menggunakan bahasa Aramaik Kenapa ada kitab muncul Kemudian Bahasa Yunani Menggunakan bahasa Yunani Enggak ada kitab Yahudi Katanya Yee Paling bisa Paling bisa Paling bisa Justru saya lagi Membawa Al-Quran ini Kecuali dengan orang-orang yang zalim Di antara mereka Ya kalian orang zalim Saya harus keras Kalian kan membahas apa tadi sebelum saya naik Bahas Islam kan kalian Bahas Malaikat Jibril Bahas Allah Bahasa apa lagi tadi Bahas Bahasa Arab Kemudian Bahas Ulama Hadith Ulama Apa Ulama Fikhi Dibahas-bahasnya Makanya saya naik Kalau kalian membahas tentang internal kalian EGP Karena kalian Membahas tentang Islam Ya saya hadirlah Wajar lah Kalau saya hadir Untuk meluruskan Pitnahan kalian Terhadap Islam Begitu Brother Begitu Bre Bre Jadi jangan nangis lah Oke Jangan nangis Mereka yang suka Menghujat Islam Ternyata ketika Dipertanyakan Tentang Keotensikan Kitab mereka Sebagai firman Tuhan Atau ajaran Nabi-Nabi Ternyata mereka Kalang kabut Artinya Kalau dari fundasinya Aja hancur Mau seindah apapun Ajaran kasih itu Dipoles Itu semuanya Khwaks Kenapa Dasar pijakannya aja Berantakan gitu Ya Begitu juga Sebaliknya Sehancur apapun Umat Islam Tetapi kalau kita Lihat kitabnya Maka Jangan lihat oknum Tapi lihat kitab Nah begitu juga Sebaliknya Meski Sepayi apapun mereka Tapi kitabnya Kayak gitu Gak bisa Kita harus berlandaskan Terhadap firman Tuhannya Bukan terhadap Pelaku umatnya Seperti itu Ya Yang anda harus tahu Orang-orang ini Orang-orang ini Bili Sinona Bingung agama Torosoki Siapa lagi yang satu Lina Wijaya Mereka ini adalah Kapir Harbi Ya itu mereka ini Kapir Harbi Itu yang perlu Saudara-saudara pahami Oke Saya kira cukup Untuk sementara Kita tutup Sebagai bukti Bahwa mereka Panik Ketika membahas Tentang kitab mereka Demikian Sahabat-sahabat sekalian Mohon maaf Dan terima kasih Wabilahi Taufiq wal Hidayah Alat tidak bisa masuk Dan melihat surga Yohanes 3 ayat 3 Selamat menikmati Selamat menikmati